Sejumlah desa di kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi masih was-was dan khawatir dengan musibah rumput Kumpeh. Karena hingga saat ini sudah puluhan rumah warga yang roboh akibat diterjang rumput yang terbawarus ini. Inilah detik-detik video amatir peristiwa rumput Kumpeh atau siambang menyeret satu buah rumah di desa seponjen kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi, hingga roboh. Selain itu peristiwa yang sama juga terjadi di desa sungai Bungur. Berdasarkan catatan pemerintah setempat, akibat sungai Kumpeh yang sudah mulai surut dan arus sungai yang deras mengakibatkan ada belasan rumah mengalami kerusakan berat maupun rusak keringan. Warga di desa seponjen kecamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi juga mengeluhkan persoalan rumput Kumpeh yang kini juga membuat masyarakat khawatir dan was-was. Seperti yang disampaikan Budiman, kepala desa seponjen, di mana kini rumput kembali banyak merobohkan rumah. Bahkan untuk desa seponjen dan desa sungai Bungur ada 20 rumah lebih yang rusak. Warga berharap dan mendesak agar pemerintah segera lakukan penanganan. Ya, memang benar. Untuk saat ini desa seponjen sendiri sudah lima rumah yang menjadi korban dari rumput Kumpeh. Yang mana rumput Kumpeh akhir-akhir ini karena faktor air surut, itu semuanya ngalir. Ngalir mulai dari ulu sampai kilir. Dan bukan saja di desa seponjen, di desa tetangga juga, desa sungai Bungur itu, saya dengar itu sudah habis 17 rumah yang sudah habis. Nah, kurang lebih sudah 20-an lebih sudah yang menjadi korban rumah-rumah warga yang diakibatkan oleh rumput Kumpeh ini. Nah, kami di sini berharap selaku pemerintah desa seponjen bagaimana upaya untuk menenggulang ini. Ditambahkan Tami, kepala desa sungai Bungur, menyebut pemicu tamas siambang ini karena aktivitas masyarakat yang menangkap ikan menggunakan sentrum, sehingga membuat lingkungan menjadi rusak.